Menteri Koordinator Politi Hukum dan Kameran Mahfud MD mengunggapkan adanya temuan aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan yang mencapai 300 triliun rupiah. Mahfud MD juga menyebut ada sekitar 460 pegawai KMNQ terlibat dalam transaksi janggal tersebut. Temuan itu berlangsung sejak tahun 2009 dan baru direspon saat kasus Rafael Alun menyeruak ke publik. Mengapa begitu banyak transaksi janggal tersebut? Apakah punya hubungan dengan pencucian uang? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sudah ada pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, Yenti Ganarsi dan juga Koordinator Divisi Kampanye Publik ICW, Tibiko Zabar Pradhanu. Selamat petang Mbak Yenti dan Bang Tibiko. Selamat petang. Kita terlebih dahulu ke Bang Tibiko. Bang Tibiko, apa komentar Anda mengenai pernyataan Menko Polukam ini? Mengapa begitu banyak transaksi yang janggal? Baik, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan TV One sekalian. Tentu pernyataan yang disampaikan oleh Menko Polukam kemarin ini bisa dikatakan cukup mengejutkan. Tapi tentu ini buah dari peristiwa yang terjadi dalam beberapa pelakangan. Bahwa ketika kasus RAT mencuat, lalu kemudian masyarakat meresponnya dengan sangat-sangat kritis, lalu barulah kemudian muncul lagi informasi dari PPATK dan lain-lain seperti itu. Nah, sebetulnya langkah apa yang terjadi ini kan bisa diantisipasi atau bisa ditangani segera. Pak Mahfud sendiri tadi juga sudah menyampaikan bahwa laporan ini atau informasi dari PPATK sebetulnya sudah disampaikan sejak beberapa waktu sebelum. Bahkan kalau lihat dari runtut waktunya kan 2009 sampai 2023. Ini tentu periode bukan periode yang singkat gitu ya. Dan terkadang memang di kita itu harus menunggu adanya kasus yang viral atau adanya kasus yang mencuat membuat GGR publik baru kemudian ditindak lanjuti. Padahal fungsi ini atau peran ini kan sebetulnya sudah bisa diantisipasi sejak awal. Yang pertama misalnya saja ketika PPATK mengeluarkan laporan tersebut sudah seharusnya itu segera ditindak lanjuti. Atau kemudian ini mendapatkan respon karena ini kan menyangkut persoalan yang kalau tadi sudah disebutkan ada kasus korupsi di lingkungan keuangan khususnya di sektor pajak ada kasus mantan direktur angin lalu ada juga pegawai pajak waktu 2010 gayus gitu ya. Ini kan sebetulnya mengindikasikan bahwa sektor ini merupakan wilayah yang cukup rentan terjadinya tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan kalau tidak diawasi dengan ketat. Karena itu apa yang terjadi sebenarnya menunjukkan bagaimana potret birokrasi kita atau praktek sikap hedonis yang banyak terlihat, sorry maksud saya sikap-sikap atau perilaku-perilaku hedon yang ditunjukkan oleh pejabat publik ini kan kemudian yang membuat gerah masyarakat. Ini kemudian terbuka setelah banyak laporan, informasi di media sosial dan itu dipicu oleh kasus RAT. Tentu ini sangat disayangkan gitu ya sikap-sikap jabat publik atau perilaku hedonis yang sebetulnya sudah bisa terdeteksi lewat PPATK tadi ada transaksi-transaksi mencurigakan. Dan ini sebenarnya poin yang sangat-sangat penting untuk ditindak lanjuti. Itu dari awal saya Mbak. Kita ke Ibu Yanti terlebih dahulu. Ibu Yanti Anda melihat modusnya apa sudah mengarah ke TPPU? Apa yang dianggap oleh Menko Pulugam ini dana mencurigakan yang nilainya sangat fantastis 300 triliun rupiah khususnya di Direkturat Jenderal Pajak dan juga Bia Cukai, Ibu Yanti. Ya baik, bisa jengar suaranya? Jelas. Halo? Jelas. Ya baik, jadi gini ya sejak awal itu kalau ada seperti itu yang namanya TPPU, harus TPPU dulu gitu. Jadi masih juga sudah berpikir ya 2009, maksud belum tahu TPPU sih? TPPU itu sudah sejak 2002. Apalagi namanya ada transaksi mencurigakan. Sekian lama gitu ya. Terus 2009 sampai sekarang itu kan mencurigakan terus, dibiarkan. Ini kan pertanyaan kita. Kok sudah tahu 2009? Kok dibiarkan? Ini memang TPPU, memang masuknya harus dari TPPU, karena alasannya dari transaksi mencurigakan yang banyak sekali dan kemudian itu tidak sesuai dengan profilnya yang bersangkutan, apalagi pada waktu itu dan sampai saat ini. Jadi memang adanya rejim anti pencucian uang itu adalah untuk mendeteksi adakah kejahatan yang terjadi dan uang hasil kejahatan itu mengalir di sini, yang berkaitan dengan transaksi yang sedang dianalisis itu. Itu adalah money laundering itu seperti itu. Jadi money laundering itu sendiri bukan untuk memberantas money laundering, tetapi money laundering itu adalah undang-undang yang digunakan sebagai sarana untuk memberantas dalam hal ini misalnya korupsinya. Jadi ini paradigma-nya, paradigma negara ini jadi salah gitu ya, nggak tepat. Sejak awal itu money laundering, yang sekarang juga harus pajak pencucian uang. Begitu. Baik, kita tentu nanti akan juga mendalami ya, karena ini kan melibatkan lebih dari 400 orang, kemudian seperti terstruktur dan juga masif. Artinya ini sebenarnya apa yang terjadi, kita akan dalami. Saya jadanya, kabar petang segera kembali. Terima kasih.